Pasca dilaksanakan 2 pemilu 14 Februari 2024 sejumlah penyelenggara di Kabupaten Rejanglebong sakit, bahkan ada yang meninggal dunia. Komisioner KPU Rejanglebong Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih Partisipasi Masyarakat dan Sumberdaya Manusia, Puyono, mengatakan, pelaksanaan pemilu ada 1 orang yang meninggal dan 6 orang dinyatakan sakit. KPPS yang sakit di TPS di wilayah Kecamatan Selupur Rejang, Sindang Dataran, dan Sindang Beliti Ilir. Para KPPS ini diduga sakit karena kelelahan setelah melaksanakan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS masing-masing. Selain itu juga ada KPPS yang mengalami sakit bawaan. Untuk korban meninggal dunia, menurut Puyono, pihaknya telah memberikan santunan sesuai PKPU No. 59 tahun 2023 tentang pedoman teknis santunan kematian dan santunan kecelakaan kerja bagi badan ad-hoc penyelenggara pemilih dan pilkada sebesar 36 juta. Jadi dari laporan terakhir hingga hari ini ya, itu ada 6 orang yang sakit, baik itu KPPS dan juga dari anggota PAMTPS. Nah kemudian untuk yang meninggal dunia, anggota PAMTPS ada 1 orang. Nah semuanya sudah kita lihat kondisinya, itu ada yang dari Kecamatan Selupur Rejang. Sedangkan untuk yang sakit masih mendunggu hingga sehat dan akan diverifikasi. Karena besaran santunan akan disesuaikan dengan jenis penyakit dan lama perawatan dengan besaran mulai dari 2 juta hingga 16 juta rupiah. Hadir Walinata, RBTV, melaporkan.